Ini kita makan mie-nya, oh my god Ini mie-nya tuh lebih tebel Lebih gede-gede gitu Makan ya guys Kita makan pake srup-srup Mari makan Hmm 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 Makan Wah Makan Hmm 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 Halo semuanya Kembali dengan aku Elizabeth Di episode Cleaning with Nelly Kali ini aku pengen kreasikan sesuatu Yaitu Nasi Kepal Bola Miala Nelly Seperti yang kayak gini Cuuum Cuuum Ini gampang dan simpel banget Cek video selanjutnya What's up? So guys Kali ini aku pengen kreasikan sesuatu Dan kalian bisa lihat Disini ada Paket Tapi misteri Asik Aku belum tahu ini isinya apa Kayaknya bohong banget deh Aku udah tahu Dan kita akan buka Bersama-sama Ini aku lucu banget nih Cervetnya Aku suka Nih Wuuu Disini aku beli Mie sedap Waktu itu ada Kayak event Atau bazar gitu Dan ada bootnya mie sedap Dan aku beli Dan ini menarik banget sih Dia punya rasa yang terbaru yaitu Mie sedap Instant Mie goreng Nah ini Katanya ini Rasanya mie ayam banget Kayak mie ayam emang-emang yang bisa kita beli Jadi kalau kalian pengen makan mie ayam Gak usah khawatir lagi 24 jam ada di rumah kalian Kalau kalian sediain ini di rumah kalian Jadi aku akan Bikin kali ini Namanya Nasi kepal bola mie Aku akan pakai mie Dari mie sedap ini Toppingnya aku pakai sosis Yang sosisnya udah aku iris tipis-tipis kayak gini Terus sebelah sininya Aku pakai lontong Sama satu butir telur Kalian bisa pakai nasi Yang bekas semalam kalian Terus itu sama kalian diremek-remekin Atau dihancurin terlebih dahulu Dan karena disini aku punya lontong Jadi aku pakai lontong Oke guys Nah guys sebelum kita rebus mie nya Disini aku akan pakai dua bumbu Dari mie sedapnya Oke Soalnya kenapa Kalau kita pakai satu bumbu Ini kan buat satu forsi mie Sedangkan aku campur Kayak lontong Sama sosis Sama telur Pasti rasanya akan hambar Karena gak balance Jadi aku pakai dua bungkus Dari bumbunya Nah mie nya Mie nya gimana dong Ci Bakal kebuang dong Enggak mie nya Kita bakal jadiin Kayak Apa ya Itu ya Crunchy-crunchy Luarnya gitu loh guys Ini kita remuk-remukin dulu Nah setelah udah diremuk-remukin Kayak gini Kita masukin Dan kita masak Kenapa harus diremuk-remuk Ini biar mempemudah kita aja Jadi gak usah kita gunting-gunting lagi Soalnya kita akan bentukin bola-bola Gitu Nah buat satunya lagi Satu bungkusnya lagi Kita remuk-remuk juga Dan kita taburin disini Di piring terpisah Ini buat adonan keringnya Ntar setelah kita udah bentukin bola-bola Kita balurin pakai ini Jadi biar Entah di luar juga crunchy-crunchy gitu guys Lihat Uh Mantap nih Makan ya Hmm Hmm Yummy Nah sekarang aku akan buka lontongnya dulu Kayak ini Nah setelah lontongnya udah kita hancurin kayak gini Sekarang Kita masukin mie-nya Uh Uh Lalah Terus itu kita pecahin satu botu telur Ini fungsi telur biar Pas kita pengen bulet-buletin Dia bisa ngikut Wow Wow Terus kita masukin deh bumbu-bumbunya Ini bumbu keringnya Kalian jangan khawatir Biar soalnya kan ntar kita akan goreng lagi Dan dia akan mateng Okay Masukin sosis Jangan terlalu banyak Takut tengah kebentuk Kita tunggu sampai dingin dan kita akan kepal-kepal So guys So guys Sekarang kita akan bulet-buletin Disini aku pakai 2 sendok Oke kita bulet-buletin Bakso Kalau kalian punya sarung tangan Kalau kalian punya sarung tangan kalian bisa pakai tangan Dikepal-kepal biar lebih gampang Oke Kesini Taburin Taburin Terus dikepal-kepal biar mienya nempel-nempel itu Seperti itu kita pindahin kesini Ini Kita ulangin lagi sampai adonannya habis Nah guys setelah udah dibulet-buletin kayak gini Sekarang kita goreng di minyak yang panas Oooo Ini Bola mie bikinan aku Ini ya kalian bisa denger Crunchy nya Hmm Hmm enak banget Ini aku suka banget mie sedap yang terbaru Rasa mie ayam istimewa Ini bener-bener istimewa banget Jadi ini berasa kita makan mie ayam gitu guys Hmm 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 Jadi mie nya itu lebih tebal Lebih kenyal Dan yang aku paling suka itu Dia banyak banget taburan ininya Bawang gorengnya itu ekstra Bawang goreng Ini Terus yang bikin beda ini Kayaknya si kecap aksinnya itu loh Gurih banget Wangi banget Enak banget Banget-banget Ini keliatan kayak Kayak apa sih? Namanya kayak ngombang Tapi ini enggak guys Hmm 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 Apa dia inginnya? Crunchy di luar Guri di dalem Wow Wow Oh iya guys Ini sedap lagi ngadain lomba buat kalian ikutin ini lombanya tuh gampang banget tinggal kalian beli mie sedap yang rasa mie ayam istimewa baru kalian masak terus kalian bikin video gimana caranya kalian kayak gini Sedap seruknya bikin semenarik mungkin bikin sengiler mungkin Terus itu kalian upload ke sosial media kalian bisa Instagram Facebook atau kalian bisa tag langsung ke mie sedapnya Oke guys banyak hadiahnya loh guys Hmm 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 Oke guys aku udah selesai makan terima kasih udah nemenin aku buat kalian pengen cobain kalian wajib banget cobain Nginikmat banget Terus itu resep baru aku yaitu Nasi kepal Bola mie Kalian juga wajib banget cobain Dan rasakan sensasinya Terus dicocok pakai saus sambal makin mantap Aku Elisabeth sampai ketemu video selanjutnya Bye 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 bye